Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aderian29 kembali kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video masangan lampu duromoto x1 di honda vario 125 yang versi terakhir tahun 2024 untuk pemasangan seperti biasa di bagian bawah headlamp nah untuk bracket nya disini kita menggunakan bracket custom hasilnya seperti ini dan kita tidak menggunakan bracket duromoto m1 lagi tapi kita menggunakan bracket plat tabelan 2 mili yang menggunakan bolong seperti ini customer dari kita sendiri khusus untuk honda vario 125 yang versi terbaru tahun 2023 sampai tahun 2024 dan disini seperti biasa kita jangan sampai lupa untuk mengganti baut hasilnya dia menggunakan baut ukuran baut 8 panjang 2,5 cm dan di belakangnya kita disini ya ada mur ukuran baut 10 sorry baut 12 disini juga kita kasih mur sorry kasih ring kanan kirinya supaya lebih presisi ini tampak belakangnya dan ini untuk hasil tampak depannya sangat presisi ya kita buatkan sepresisi mungkin untuk pemasangan relay set kita pasangkan di bagian sini walaupun untuk sekarang yang dipergunakan hanyalah 2 mode untuk low beam warna putih dan high beam ikuti yang nyala bersamaan tetap kita pergunakan 3 relay karena jika satu saat ini ingin merubah posisi cahaya atau ada kerusakan di relay yang warna putih maka di bagian kuning bisa kita pergunakan atau posisikan ke bagian sini posisinya kita ikat ya seperti ini supaya lebih kuat dan disini ada modul dari saklar kiri fixen dan masuk ke bagian soket headlampnya nah soket ini kita buatkan PMP ya jadi tidak ada rubahan sama sekali ataupun tidak ada pemotongan kabel dari originalnya kita buatkan PMP seperti ini lalu di bagian atas disini ada soket tambahan untuk memfungsikan lampu hajat dan lampu hajatnya kita pergunakan atau menggunakan saklar dari Lurumoto untuk ke bawah atau ke atas fungsinya sama saja untuk menyalakan lampu hajatnya nah untuk bagian soketnya di bagian sini ya ini sama persis dengan soket dari saklar kiri Honda Vario 125 yang terbaru dan disini ada memasangkan saklar kiri fixen juga dan kebetulan requestnya itu untuk pass off seperti ini maka lampu alis yang menyala pas kita masuk ke bagian senja maka lampu utama yang menyala pas kita menyalakan ke lampu utama maka lampu Durumoto X1 lebih berwarna putih yang menyala high beam nyala bersamaan berikut lampu jauh yang ada di bagian motornya untuk positif haki selalu kita pasangkan dengan cara terpisah ya karena terlihat celah dari sini itu sempit banget dan ini nanti posisinya ada di luar disini barangan sama yang soket yang bawah ini dan di bagian positif haki langsung ke bawah terus ketemu ke bagian release set di bagian sini oke nah kebetulan disini untuk driver lampu Durumoto X1 kita pasangkan di bagian sini terus kita langsung ikat menggunakan tali piece dan di bagian drivernya pun kita buatkan soket 4 pin yang masuk langsung ke bagian release set nah dari release set ada soket 3 pin ini untuk memfungsikan dari saklar kondifikson lobby warna putih dan yang nyala bersamaan nah jika ingin merubah posisi cahayanya tinggal dipindahkan kabel yang warna putih ke bagian samping kiri oke dan tidak lupa di bagian sparkboard kita turunkan menggunakan roller ya hasilnya seperti ini supaya tidak mentok di bagian perlampuannya ini kita menggunakan 3 roller dan baut stainless panjang 3 cm yang di bagian bawahnya kita menggunakan ring boss nah terlihat jelas ya ini ring bossnya juga menggunakan ring boss jadi semuanya presisi langsung masuk ke bagian lubang bagian kanan kirinya ini belakang juga menggunakan ring boss karena baut bawaan aslinya dia menggunakan baut yang menjadi satu di bagian ringnya oke nanti akan kita ratikan dulu semuanya di bagian body terus kita lanjut pengetesan seperti biasa di bagian cahayanya di luar ruangan di jalan atau di outdoor oke jangan kemana-mana tetap di channel ini nah jadi untuk pemasangan hasil dikasihnya ini kalau kita lihat dari atas seperti ini ya jadi untuk vario 125 atau satu apa versi yang terbaru kita bisa buka bagian atasnya saja dan yang pasti disini untuk penampakan dari lampunya itu tidak terlalu kelihatan banget ya jadi kita lebih aman jika kita memposisikan di parkiran atau jika kita menyimpan motor tidak ragu atau tidak was-was di bagian perlampuannya dan ini untuk tapak depannya ini posisi alis menyala jadi kita bandingkan untuk perbedaan dari cahaya lampu standar dengan lampu Dora Moto X1 ini lampu standarnya lampu Dora Moto X1 high beam pass beam jadi request dari owner nya itu pas kita menyalakan lampu utama maka yang menyala adalah lampu Dora Moto X1 menyalakan high beam menyalakan bersamaan , pass beam ini off semua pass beam semuanya normal ya nah kebetulan disini ada request untuk memfungsikan lampu hazard ketekan ke bawah maka akan berfungsi seperti ini hazardnya ke atas juga sama karena kita buatkan sama tapi untuk lampu Dora Moto X1 hanya menggunakan satu saklar di bagian saklar kiri fixen oke kita lanjut untuk membandingkan atau pengetesan cahaya di outdoor atau di luar ruangan untuk posisi off semua maka lampu alis yang menyala terus kita menyalakan di bagian lampu senjak maka lampu utama yang menyala ini untuk hasil cahayanya kalau kita menyalakan lampu utama maka lampu Dora Moto X1 lebih warna putih yang menyala kita menyalakan high beam maka lampu jauh yang menyala oke jadi sangat simple kita fungsikan dengan satu saklar posisi off hanya alis yang menyala lampu utama dan juga lampu Dora Moto X1 oke fast beam sorry high beam fast beam nah jadi untuk posisi senjak atau posisi off semua hanya alis yang menyala seperti ini om coba nyalain tombol 2 modenya om yang sebelah kanan nah jadi request untuk honornya dibuatkan lampu azad atas bawah kita buatkan sama masuk ke matiin dulu om lampunya lampu utama masuk senjak senjak ke depan satu oke sampai kita masuk ke senjak maka lampu utama yang menyala masuk ke lampu utama ke depan paling depan oke lampu bawah yang menyala seperti ini lepas beam yang warna merah tahan lepas high beam lepas high beam off nah coba kemundur semua saklarnya off in lagi langsung pas beam yang warna merah lepas pas beam lagi lepas high beam gak usah diteken ya langsung pas beam aja warna merah aja yuk nah jadi kalau untuk pas beam walaupun kondisi off tetap kita bisa nyalakan dari lampu utama dan juga lampu drone moto x1 yang nyala bersamaan lepas oke nah kita udah presisikan cahayanya agak lebar omnya ingin membuat cahayanya itu bisa membuatkan lebih terang lampu utamanya jadi kita buatkan seperti ini untuk low beamnya pass beam off pass beam off lampu utama pass beam ini sangat fungsional ya oke cukup sekian untuk review pemasangan lampu duromoto x1 relax set saklar kiri fixen dan juga saklar dua mode yang kita custom memfungsikan untuk lampu hazard di honda vario 125 tahun 2024 pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi untuk pemesanan dan pemasangan bisa langsung kontak whatsapp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229 untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah tanggerang selatan tepatnya di jalan rabunga 15 RT1 RW2 nomor 167 kelurahan pondok kacang barat kesempatan pondokarien tanggerang selatan atau teman-teman yang saya searching di map lokasi kami yang bernama Rianasoris Motor jangan lupa untuk subscribe like komen dan share video ini supaya saya lebih banyak semangat lagi untuk membuatkan kontinu tentang perlambuan khususnya di motor dan juga di mobil kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati